Udah ke sana sampai ke sini, enggak punya nama Grand Max. Oke. Dulu waktu masih rumah. Seorang warga Matraman Jakarta Timur bernama Setiawan Budi Dharma kini ikut terseret dalam insiden kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampe yang terjadi pada Senin 8 April 2024 kemarin. Pasalnya nama Setiawan ini tercantum dalam STNK mobil Grand Max yang terlibat kecelakaan hingga hangus terbakar. Ketika dikonfirmasi, Setiawan menegaskan ia sama sekali tak pernah memiliki mobil Grand Max. Setiawan mengaku ia memang sempat mempunyai mobil, tapi mobil Volvo bukan Grand Max. Lebih lanjut, Setiawan juga menyebut mobil Volvo yang dimilikinya dulu itu masih menggunakan identitas pemilik lama. Setiawan tak pernah melakukan balik nama atas mobil Volvo yang sempat ia miliki itu. Kemudian pada 2014, Setiawan pun memutuskan untuk menjual mobil tersebut. Hingga gini, Setiawan pun tak pernah memiliki mobil lagi. Sebenarnya Bapak punya enggak sih mobil itu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dari dulu sampai sekarang, saya enggak pernah. Di gudung sana sampai ke sini, enggak punya mobil Grand Max. Oke. Berarti memang... Dulu waktu masih di sana, sebelah BNI 46, itu punya kakak saya. Daya Superosa. Daya Superosa. Beda ya, Bapak? Beda. Daya Superosa sebalik ini. Kompet Gorgelmaek tuh baru, Wrem dalam Panjang. Tidak ada ya Pak. Tidak ada teman-teman selamat. Kompon. Yang film war-komp. Di war-komp pernah dipakai oleh, emang? Dono, Kasino, Indro. Jadi polisi sama cewek-cewek. Taman. Mumpirnya sih. Jika itu, oleh karena kerukunya itu boros dan tidak bisa hidup-hidup, hanya ada orang beli mobil. Bapaknya rahmat sama teman-temannya. Terima kasih.